Intro Halo Champions, hai! Rame sekali para pendukung Champions yang ada di tempat ini. Senang sekali saya Coki Sitoong bersama dengan Astrid Tiar bisa kembali membawakan acara kompetisi paling bergensi untuk siswa-siswi SMP dan SMA sederaja se-Indonesia. Inilah Grand Final Ruangguru Champion! Wow, seru sekali ya Coki ya. Ini acara yang sudah ditunggu-tunggu banget pastinya. Karena di Grand Final ini akan menghadirkan Champion terbaik dari semua yang terbaik. Karena nih untuk sampai hari ini para Champion sudah melalui babak penyisihan melawan ratusan sekolah yang juga mempunyai nilai ujian nasional tertinggi lainnya. Hebat banget kan Kak Coki? Keren, keren. Setuju dengan apa yang Kak Asun tadi sampaikan. Karena ini adalah sebuah acara yang gak tanggung-tanggung. Jadi apresiasi untuk yang menang hari ini juga besar banget. Hadiahnya adalah 100 juta rupiah! Tuh, ikan final Ruangguru Champion ini dipersembahkan oleh Bimbel Online nomor 1 terbesar dan terpercaya di Indonesia. Apalagi kalau bukan Ruangguru! Pemirsa di rumah pasti udah gak sabar lagi kan? Ingin melihat pertandingan hari ini nih. Yuk kita panggil kelima Champion pada hari ini. Dan kita mulai dengan jenjang SMP sederajat. Babak Bang Soal. Akan ada 20 pertanyaan yang diperebutkan Champion pada babak ini. Champion yang membunyikan bel tercepat mendapat kesempatan untuk menjawab. Jika jawaban Champion salah, maka Champion lain bisa merebut untuk menjawab pertanyaan. Setiap jawaban benar bernilai 20 poin. Jika salah, tidak akan mengurangi poin. Setiap soal kelipatan 5 akan ada ekstra poin sebanyak 10 poin. Durasi pada babak ini 4 menit. Nah, pemirsa yang ada di rumah yang ingin ikutan menjawab soal-soal pada babak ini. Kalian bisa langsung ikutan live quiz di aplikasi Ruangguru. Buka aplikasinya, langsung jawab pertanyaannya. Dan dapatkan hadiah menarik dari Ruangguru. Kita mulai saja langsung di babak pertama di Grand Final tingkat SMP sederajat. Waktu 4 menit dimulai dari Kak Asri pembacakan soal yang pertama. Soal yang pertama, dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Urutkan unsur-unsur pada teks prosedur. Devin, langsung menekan bell. Silahkan Devin. 5, 1, 2, 3, 4. Salah! Nabil. 5, 2, 1, 3, 4. Benar! Benar sekali! Selamat 20 poin untuk Nabil. Pertanyaan yang kedua. Which of the following answers is equivalent to a quarter to nine at night? Devin. A. Salah. Salah! Pia. Pia. C. Benar! 20 poin untuk Pia. Lanjutkan ke soal ketiga. Di biologi, otot-otot polos dinding esophagus. Pia. Peristaltic. Benar! Yes! Selamat untuk tambahin poin lagi. 20 tadi. Inilah soal yang keempat. Ekonomi. Dari enam pilihan di bawah, tiga pilihan yang termasuk ke dalam badan usaha adalah... Toko, PT, firma... Devin. Firma, CV. Salah! Pia. Firma, CV, PT. Salah! Nadine. Toko, pabrik, PT. Salah! Dan terakhir, Nabil. Toko, PT, CV. Benar! 20 untuk Nabil. Soal berikut. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Transversal. Benar! Soal berikutnya. Supu sasa terletak di daerah Nabil. Lombok. Benar! Soal ke tujuh. Hasil dari X plus 4 dikali 2X minus 1 dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C adalah... Nabil. 2X kuadrat plus 7X minus 4. Benar! Tambahan lagi. 20 poin untuk Nabil. Eugene Dubois menemukan fosil PT. Antropus erectus pada tahun 17. Nabil. 3 mil. Benar! Di 3 mil. 20 poin tambahan lagi untuk Nabil. Ayo, Nabil, Raskia. Inilah soal ke sembilan. Sebuah tindakan yang membedakan perlakuan terhadap seseorang maupun kelompok. Nadine. Diskriminasi. Benar! Poin pertama untuk Nadine. 20. Nama khusus untuk sajak sederhana yang mengisahkan cerita rakyat yang menghadukan. Yavin. Yain. Salah. Pia. Ceren Ada. Salah. Salah. Nadine. Pantun. Salah. 5, 4, 3, 2, 1. Balanda jawabnya. Soal sebelah. Which of the following words is a synonym of erratic, Devin? Irregular. Irregular, benar! 20 poin. Dari 6 organ pada tumbuhan di bawah, 3 yang termasuk contoh organ generatif. Devin. Punga, puah, pici. Benar! 20 poin lagi. Dua soal berturut-turut jawab benar oleh Devin. Selanjutnya. Sebuah roda berporos dengan keuntungan mekanik 5. Mempunyai jari-jari roda 300 cm. Nadine. 60 cm. Benar, Nadine. Selanjutnya. Dalam sistem koordinat palar, titik A terletak pada titik 5,270 derajat. Tentukan titik A dalam sistem koordinat kartesius. 5, 4, 3, 2, 1. Sayang sekali. Soalnya hangus, tidak ada yang bisa menjawab. Tambahin semangatnya dong penonton. Ayo, ayo. Ke 5, 2, 1. Siapa yang bisa jawab? 30 poin untuk Anda ya. Pertanyaannya. Dari 7 organ di bawah, 4 yang berperan. Nadine, giliran kamu. Paru-paru, kinjal, hati, kulit. Benar! 30 poin. Benda A dan benda B mempunyai energi kinetik yang sama. Nabil. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 9. Ya? Saya dulu? 5 per 8, 1. Salah. Salah, sayang sekali. Sayang sekali salah. Dan tidak ada yang bisa menjawab. Maka soalnya hangus. Dan habis juga kalau kita hangus. Eka, cepat banget waktunya. 4 menit sudah. Kita lewati bersama di babak yang pertama ini. Mari kita lihat poin sementara. Sementara Nabi nunggu ya kak ya. Banyak sekali nih. Tapi kesempatan untuk mengejar masih ada. Masih ada, masih ada 2 babak lagi ya kak ya. Boi. Oke kak Coki mungkin karena hari ini grand final kali ya. Jadi persaingan antar champion tuh berasal 10 kali lipat sengitnya. Ya kan tegang gitu kan. Tapi walaupun bersaing mereka tuh lihat santai dan familiar banget dengan bank soal ini kak. Dan para champion banyak berlatih di bank soal ruang guru. Iya orang kemarin-kemarin kan mereka sempat sudah mainkan juga tuh. Mereka tahu betapa bermanfaatnya bank soal ini. Berdampak sekali buat mereka. Belajarnya lebih semangat lagi. Nah sekarang kan lagi musim ujian nih. Pasti kepake banget itu buat para pelajar yang ada di rumah. Iya bener banget nih. Spesial di grand final hari ini juga ruang guru lagi bagi-bagi kebaikan. Berupa diskon gede-gede ya. Kalau ditung-hitung nih cuma seribuan per hari loh. Makanya buruan langsung langganan sekarang ya. Karena promo ini hanya berlaku hari ini dan juga besok. Jangan lupa pakai kode diskonnya. Jadi juara. Oh masih ada beberapa babak yang spesial di grand final hari ini. Jadi kami mohon para pemirsa tetap bersama kami di grand final ruang guru champion. Kita kembali lagi di grand final ruang guru champion. Yes. Masih bersama lima champion tingkat SMP sederhajan. Aku juga ada info tambahan dikacaukin. Di akhir acara ini kami akan mengumumkan siapa champion terfavorit yang sekolahnya akan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah. Iya dong. Dan gak cuma champion favorit aja. Kami juga akan mengumumkan penampilan terfavorit yang telah dipilih oleh pemirsa di rumah lewat live vote di aplikasi ruang guru. Yang mendapatkan hadiah sebesar 10 juta rupiah. Jadi tonton terus acara kami di grand final ini sampai akhir. Betul. Oke sekarang kita masuk ke babak kedua tingkat SMP sederhajan. Ini dia babak. Ruang Belajar Babak Ruang Belajar Terdapat 16 kotak bernomor yang berisi soal rebutan. Champion yang berhasil menjawab dengan benar berhak memilih nomor selanjutnya untuk kembali diperebutkan. Bila jawaban salah tidak akan mengurangi poin dan soal bisa direbut oleh champion lain untuk dijawab. Setiap jawaban benar bernilai 20 poin. Jika champion menjawab pertanyaan benar di soal yang ada video pembahasannya, maka akan ditambahkan 10 poin lagi. Apabila champion berhasil membentuk garis lurus dari 4 kotak, maka akan mendapatkan poin tambahan sebanyak 20 poin di akhir babak. Durasi babak ini 6 menit. 3 champion dengan poin tertinggi akan lolos ke babak ujian akhir. Nah, sudah paham semuanya peraturannya ya di babak ruang belajar ini dan di babak ini akan ada 2 champion yang tereliminasi. Jadi untuk para champion yang bertanding, fokus dan seliti dalam menjawab soal ya. Kami akan memilihkan salah satu kotak sebagai pembuka. Dan yang kami pilih di nomor 13, yaitu mata pelajaran biologi. Berdasarkan tipe perkembangan embryonya, ikan pari termasuk hewan... Devin? Devin? Ovi-Vipar? Salah, kurang tepat. Pia? Pia. Ovo-Vipar? Benar! Benar! Ovo-Vipar. Pia. Mau nomor berapa? 7. Nomor 7, matematika. Tentukan luas maksimum segi 4 dengan keliling 40 cm. Nadine? 100 cm persegi. Benar! Berapa, Nadine? 8. 8, Kak Coki. Nomor 8, pembagian kebutuhan berdasarkan intensitasnya adalah... A. Sekarang dan masa depan. Nadine? Sekarang dan masa depan. Salah! Devin? Primer, secundar, tersier. Benar! 10. Tambah lagi ya, 20 poin. 20 poin buat Devin. Dan kamu pilih nomor berapa, Devin? 12. 12. Soal nomor 12. Matematika. Jika panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah 5 cm, berapa luas permukaan kubus tersebut? Reski ya, akhirnya? 300 cm persegi. Salah. Nabil? 50 cm kuadrat. Benar! Dia sudah dapat 20 poin itu, Kak. Tapi ada videonya, Kak. Berarti tambah 10 poin. Wih! Inilah video terbakar saja. Diagonal ruang suatu kubus dengan panjang rusuk es adalah akar 3 kali es. Luas permukaan kubusnya adalah 6 kali es kuadrat. Pasti kalian ada yang mau cari esnya terlebih dahulu ya, tapi sebenarnya nggak perlu. Kita bisa langsung mencari luas permukaan dari panjang diagonal ruang. Coba kita lihat hubungannya. 6 es kuadrat dapat dituliskan kembali menjadi 2 dikali 3 es kuadrat. Sama dengan 2 dikali akar 3 es dikuadratkan. Berarti luas permukaan kubus sama dengan 2 kali kuadrat dari diagonal ruang. Sehingga luas permukaan kubus tersebut adalah 2 kali kuadrat dari 5 cm. Sama dengan 50 cm kuadrat. Itu dia penjelasannya. Baik. Nabil, kamu mau memilih nomor berapa? 9. Nabil memilih soal nomor 9. Isi, Kak. Jika gravitasi bumi adalah 10 meter per sekund kuadrat. Nabil. 10 kilogram. Benar! Wow! 20 poin lagi tambahan buat Nabil. Ayo, mari. Nabil mau nomor berapa? Silahkan. Nomor 11. Nomor 11. Biologi. Jika bunga pukul 4 berwarna merah muda dengan genotip M besar M kecil disilangkan dengan buku. Nabil lagi. 1 banding 2 banding 1. Benar! 20 poin lagi. Udah, Nabil. Wow! Kakak, tahu gak sih? Ini ada videonya. Iya, ada videonya. Tampai 2 poin lagi. Wuuuuh! Mari kita lihat pembahasannya di video berikut ini. Kasus pada soal merupakan salah satu contoh persilangan monohibrid intermediate yang dapat disajikan dengan diagram berikut ini. Kombinasi antara alel M besar dengan M besar akan menghasilkan fenotip berwarna merah. Kombinasi antara alel M besar dengan M kecil akan menghasilkan fenotip berwarna merah muda. Sementara itu, kombinasi antara alel M kecil dengan M kecil akan menghasilkan fenotip berwarna putih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio keturunan berwarna merah banding merah muda banding putih adalah sebesar 1 banding 2 banding 1. Yes! Keren! Penjelasannya itu loh, Nabil. Sangat detil dan mudah dipahami. Itu dia. Karena ada videonya juga kan. Keren, keren. Nabil, mau pilih nomor berapa kamu? 10. Nomor 10. Nomor 10. Sejarah. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Tengku Abdul Jalil yang berasal dari Coklie, Aceh. Pia, Seikeirei. Seikeirei. Betul. Betul. Kejapannya benar. Pia, mau pilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Biologi. Berapa jumlah total? Nabil. 5. Benar. 1. Silahkan Nabil, nomor 1. Nomor 1. Bahasa Indonesia. Antonim. Dari kata acuh adalah. Pia. Apatis. Benar. 20 poin. Untuk Pia. Ayo Pia, nomor berapa? 5. 5. Silahkan Kak Astrid, nomor 5. Pelajarannya adalah geografi. Fenomena erosi yang. Devin, kiliran kamu. 2. 2. 2. 5. 5. 5. 4. 3. 2. Betul, abrasi. Itu dia jawaban ya. 20%. 20%. 20%. 20. 20 poinnya. Untuk Devin. Oke, Devin nomor berapa? 15. 15. Silahkan Kak Astrid. Fisika. Pada benda diam, berapa besar resurs? Nabil lebih cepat. 0. Apa satuannya? Newton. Benar. Benar. 0. Pilih nomor berapa, Nabil? Nomor berapa? 4. Nomor 4. 4, Kak. Baik, nomor 4. Sebuah benda bergerak ke timur dengan kecepatan 4 meter per sekund selama 7 sekund. Jika selanjutnya benda bergerak ke barat. Nabil. 5. 4. 3. Akar 102. Salah. Pia. 4,5 meter per sekund. Salah. 0,4 meter per sekund. Kemana? Ke arah mana? Ke arah timur. Benar. 20 poin barusan yang dapet oleh Devin. Sekaligus juga menutup babak ini. Berarti dia habis. Oke, di babak ini pula kita harus mengeliminasi 2 champion kita. Dan kita akan lihat siapakah orang-orang tersebut para champion itu. Yuk kita lihat poinnya masing-masing. Itu artinya hanya ada 3 champion yang akan menuju ke babak akhir nanti. Betul. Dan mereka adalah Nabil, Devin, dan Pia. Jadi mohon maaf sekali untuk Nadine dan juga Rezqia. Kamu sudah menang bisa sampai ke babak grand final di ruang guru champion ini ya. Jangan patah semangat ya. Harus kita berprestasi. Kakak Astrid, tadi kan babak ruang belajar sudah. Nah, sekarang kita mulai langsung ke babak terakhir. Babak terakhir yaitu babak ujian akhir. Babak ujian akhir. Pada babak ujian akhir akan ada 3 champion yang bertanding dengan poin yang dimulai kembali dari 0. Akan terdapat 5 mata pelajaran dengan masing-masing mata pelajaran terdapat kotak-kotak di bawahnya sesuai dengan tingkat kesulitan yang ada. Setiap tingkatan memiliki poin berbeda. Untuk soal pada baris pertama, bernilai 10 adalah soal muda. Soal pada baris kedua dan ketiga, bernilai 20 adalah soal dengan tingkat kesulitan sedang atau medium. Soal di barisan akhir, bernilai 30 adalah soal sulit. Jika jawaban salah, tidak mengurangi poin. Champion yang berhasil menjawab dengan benar, berhak memilih mata pelajaran, dan poin yang diinginkan untuk kembali diperebutkan. Durasi babak ini 7 menit. 7 menit dimulai dari saya membacakan soal pertama. Yaitu kategori matematika 2. Tentukan bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 0, 1, 3, 7, 15, 3, 1. Tentukan bilangan selanjutnya. Nabil. 63. Benar! Wow! Nabil mau pilih nomor apa? 20 poin dapat. Matematika 3. Matematika 3. Silahkan kakak Astri. Jika panjang diagonal ruang sebuah kubus adalah 7 cm. Nabil lagi. 98 cm kuadrat. Benar! Dapat 20 poin lagi. Nabil mau nomor berapa? Visi keempat. Silahkan kakak Coki. Visi keempat. Peluru Y mempunyai energi kinetik yang sama dengan peluru X. Jika masa peluru Y adalah 1 per 4 peluru X, kecepatan peluru Y adalah berapa kali lipat kecepatan peluru X? Nabil. 2 kali lipat. Benar! Benar! Itu jawabannya. Oh ini yang 30. Yang tadi tingkat kesulitannya tinggi. Sangat sulit ya. Jadi paling 30 ya kak ya. Wah! Nabil selamat. Oke. Silahkan pilih lagi. Matematika 4. Kakak Astrid silahkan. Ada 3 calon ketua kelas. Astrid, Budi, dan Coki. Astrid mendapat 11 suara. Coki mendapatkan 13 suara. Jika data perolehan suara Astrid, Budi, dan Coki disajikan dalam bentuk diagram lingkaran besar suara. Iya. Pia. Pia. 12. Erang. Eh. Salah. Bukan itu. Nabil mencoba. 4. 3. Tahan dulu. 2. 110. Salah. Devin. Devin. 130 derajat. Benar, Devin. Wow! 30 poin, Devin. Oh, yang tadi sulit sekali. Devin, kamu punya kesempatan untuk memilih soal? Biologi 2. Biologi 2. Pembengkakan kelenjar tiroid dapat disebabkan oleh kekurangan mineral. Nabil. Yodium. Yodium. Yodium, benar. 20 poin buat Nabil. Silahkan Nabil. Fisika 3. Fisika 3. Sebuah benda bergerak ke utara dengan kecepatan 2 meter per sekon selama 7 sekon. Jika selanjutnya benda bergerak ke selatan dengan kecepatan 8 meter per sekon pada 3 sekon berikutnya, maka kecepatan rata-rata. Nabil di sana. 1 meter per sekon ke arah selatan. Benar! 20 poin, Nabil. 20 poin, Nabil. Fisika 2. Fisika 2, kakak. Fisika 2. Perubahan energi yang terjadi pada kegiatan pengisian akumulator adalah... Devin. Listrik menjadi kimia. Benar! Benar! 20 poin, Devin. Selanjutnya silahkan, Devin memilih. Biologi 3. Kakak Street. Biologi 3. Bunga pukul 4 berwarna merah dengan genotip M besar, M besar, disilangkan dengan bunga. Nabil di sana. 50 keturunan. Salah! Biah. Biah di sana. 25 ketalahan. Salah! 75 ketalahan. Salah! Kami akan pilihkan soal berikut pertanyaan dari kategori IPS 2. Nama pesawat pengebom yang menjatuhkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki adalah... Devin. B-52 Bomber. Salah. Salah. 5, 4, 3, 2, 1. Akut. Ada pesawat. Salah. Kaka Street silahkan. Aku pilih lagi ya. Aku pilih bahasa 1. 5 huruf nama khusus untuk... Pia. Elegi. Benar! Benar! 10 poin untuk Pia. Pia mau pilih apa? Bahasa 3. Bahasa 3. Sinonim dari kata acuh adalah... Pia lagi. Peduli. Benar! Benar! Tambahkan 20 poin untuk Pia. Silahkan pilih lagi Pia. Bahasa 4. Bahasa 4. Which of the following words is a synonym of benign, accidental, childlike, harmless. Harmless. Yes! Harmless benar! 30 poin buat Devin. Pilih Devin. Bahasa 2. Bahasa 2. Replace the underline to make a grammatically correct. Nabil. Froze. Froze! Benar! 20 poin untuk Nabil, kakak. Oke, Nabil, silahkan. Piasa 1. Piasa 1, kakak Coki. Jika gravitasi bumi adalah 10 meter per sekund kuadrat dan gravitasi di bulan. Nabil! 50 per 6. Salah! Ayo! Oke, Pia, Pia, Pia. 30 Newton. Salah. 5, 4. Devin. 90 kilogram. Salah! Sayang sekali, kan dia berhasil menjawab, kakak. Pertanyaan berikutnya, dari kategori IPS 4, di Indonesia, pulau ini adalah pulau yang terletak paling utara dekat perbatasan antara Indonesia dengan Filipina. Maluku. Salah! Bukan itu. Nabil. W. Apa? W. Salah! Bukan. Devin. Ya, 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 Devin. Kalimantan utara. Wih, salah. Oke, pilih lagi nih. Aku mau pilih matematika 1. 5 X lebih dari 15 dan 3 X kurang dari 3-3. Tentukan nilai maksimum X jika X adalah bilangan ganjil, Nabil. Nabil, Nabil. 9. Benar! 20 poin buat Nabil. Ayo, kejar lagi, kejar lagi yuk. Devin, Pia, masih bisa kejar. Nabil, pilih. Biologi 1. Biologi 1. Bagian mata ini adalah cairan yang terdapat di antara retina dan lensa mata. Aquaeus Humor. Salah! Bukan itu. Baiklah, Devin. Fitrius Humor. Yes! Benar! Fitrius Humor. Kita pun lupain, Devin. Dan pemirsa, selesai sudah permainan kita di babak akhir. Dan yang menjadi pemenang utama di Grand Final Ruangguru Champion tingkat SMP sederajat adalah... Selamat buat... Nabil! Dari SMP Negeri 115 Jakarta. Yes, Nabil. Kamu berharap mendapatkan Grand Prize dari Ruangguru berupa uang tunai senilai 100 juta rupiah.